Intro Dalam rangka memulai tahun pelayanan Jumat 28 Januari 2022 Persekutuan Oikumene Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Perwakilan Provinsi Papua menggelar ibadah di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Perwakilan Provinsi Papua UPTD Rumah Penyimpanan Pendasitaan Negara Kelas 2 Jayapura Dalam ibadah tersebut dirangkaikan dengan pengukuhan dan pelantikan Badan Pengurus Persekutuan Oikumene Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Perwakilan Provinsi Papua Dalam nama Bapak Anak Tuhan Yesus Kristus Pada hari ini Jumat 28 Januari 2022 Bertempat di Kantor Perubasan Kelas 1 Jayapura Saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kasasi Manusia Papua Melantik dan menghubungkan pengurus Persekutuan Oikumene Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Periode 2022-2024 Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai pekerjaan ini Dengan kiasa memberkati saudara-saudari Dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan di ladannya Amin Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Perwakilan Provinsi Papua Antonius M. Ayurbaba SHMSI mengatakan Jika orang percaya mendengar firman Tuhan Jangan keraskan hati kita Sebab jika kita keraskan hati kita Maka firman Tuhan yang kita dengar Tidak merubah hidup kita Dan kita tidak hidup berubah Sementara Tuhan menghendaki hidup kita berubah Tuhan terus memakai hambanya yang setia Untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan Yang luar biasa Biar banyak orang akan diselamatkan Karena kita sedang berada di tahun yang tidak pasti Sekalipun Kementerian Hukum dan HAM Punya Bukan nilai pasti Tuhan baik untuk kita sekalian Dan kita telah dikuatkan Dengan kebenaran firman yang luar biasa Jadi orang percaya ketika kita mendengar firman Tuhan Itu jangan kita keraskan hati kita Biar bodi kita keras Badan kita kekar Tapi firman Tuhan ketika disampaikan oleh semua mbak Tuhan Tuhan bilang jangan keraskan hati Sebab kalau kita keraskan hati kita Maka pendengaran yang kita dengar Itu hanya masuk di telinga kiri Keluar di telinga kanan Dan dia tidak merubah hidup kita Untuk membuat hidup kita itu berubah Karena Tuhan menghendaki kita untuk hidup berubah Untuk itu saya baca satu firman Tuhan Sekalipun kita dengar firman Tuhan banyak Karena firman Tuhan tadi luar biasa Anda nanti baca Ibrani 4 Ayat 12 dan 13 Tuhan berkata begini Sebab firman Allah hidup dan kuat Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun Dia menusuk amat dalam Sampai memisahkan jiwa dan roh Sendih-sendih dan sum-sum Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita Jadi firman Tuhan yang keras tadi Tuhan tahu Ada pada mana kita mendengar pada pertimbangan kita Untuk memilih melakukan dan tidak melakukan Atau dia tahu karena hati kita sudah Dan dijaga oleh Tuhan untuk menerima suaranya Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya Sebab sekalian sesuatu terlanggang dan terbuka di depan mata dia Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab Saya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Ingin menegaskan beberapa hal Bahwa tidak ada sesuatu yang bisa kita capai Dan kita ubah dengan kekuatan firman Tuhan tadi Tanpa kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan Ini penting Kalau kita mau mencapai sesuatu Maka Tuhan bilang tinggal di dalamku Dan aku tinggal di dalam diri Supaya anda bisa berbuat Dan berbuat Jadi tidak ada kehebatan apapun yang bisa kita raih Yang bisa kita capai Di dalam hidup ini kalau kita tinggal di luar Tuhan Tidak mungkin kita tinggal di luar Tuhan Bahwa kita memaksakan Tuhan Untuk merupai hidup kita menjadi baik Dan memberi buah Ini tolong dimengerti dan dipahami Dan dalam beberapa hari akhirnya saya berpikir Tadi malam saya juga berdoa Tadi sepuluh sini saya berdoa Di ruangan dokternya saya Dan Tuhan bilang begini Tinggalkanlah pikiranmu Utamakanlah hidupmu Dengan bersubritu Denganmu Supaya apa yang anda inginkan Akan tidak berpikir Jadi luar biasa firman Tuhan hari ini Tahun ini saya targetkan lima Tapi kalau kita semua bisa lakukan seperti Apa yang Pak Pendeta sampaikan hari ini Maka tidak ada yang mustahil Iya karena memang manusia menyergalkan sesuatu Dalam batasan pikiranmu Manusia tidak pernah melakukan sesuatu Untuk menajakkan kehendak Tuhan Untuk menggapai Sesuatu yang tidak dipikirkan Itulah kemasalahan Allah Itulah kemahkuasaan Allah Makanya banyak orang juga tidak mengerti Saya juga tidak mengerti Tapi saya belajar untuk memahami Apa yang Tuhan maksudkan dalam firman Satu hari sama seperti seribu tahun Dan seribu tahun sama seperti satu hari Waktu itu disebut Kairos dan Koinos Yang tadi disampaikan Jadi manusia kadang menarik garisnya sendiri Untuk menetapkan jalan hidupnya Dipikir bahwa dia akan hidup Seperti seribu tahun yang akan datang Padahal itu Tuhan bilang Ebenhesef Waktunya sampai di sini Berapa banyak di antara kita Orang Kristen hari ini yang berbeda Sebagai pegawai Kita harus menyatakan diri kita Dan komitmen kita Bahwa kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Kita harus menyatakan Bahwa kita bisa merubah segala sesuatu Dari sesuatu yang imposibel Menjadi posis Karena Allah kita Allah yang besar Allah yang dasar Allah yang mampu melakukan segala sesuatu Yang tidak pernah kita pikirkan Dalam pikiran kita Ini kunci yang utama Dari ibadah hari ini Marilah setelah kita kembali Bekerja Di hari-hari Yang Tuhan berikan Kita harus menutamakan Tuhan Dan segala sesuatu Yang harus kita lakukan Saya percaya Saya percaya dan saya yakin Bahwa 2022 ini Kita bisa meraih Kustas Seberapa besar Di antara kita Yang mau bekerja Bersama-sama Dan memberi dirinya Untuk dipakai Tuhan Secara bersama-sama Untuk melayani Tuhan Buat pekerjaan Pelayanan Tuhan Untuk itu Ya Tahun ini kita merubah Jadwal ibadah Dari satu kali Menjadi dua kali Dan itu harus menjadi konsisten Kita harus mengutamakan Tuhan Kita yang mengatur hidup ini Dalam kewenangan kita Kalau kita sudah menetapkan Waktu ini kita beribadah Hentikan yang lain Kita ibadah Nanti pekerjaan kita Lalu bersukai Supaya hidup kita Bersukai Karena Tuhan Yang berkarya Menolong kita Terima kasih untuk semua Yang sudah hadir Dan hari ini Luar biasa Saya mau menyanyi juga Tapi banyak yang menyanyi Tapi saya juga Yang menyanyi Dan kita Beri aplos dulu Karena ada yang Setiap hari Di ruangan Saat itu Kita bisa dengar Langsung latihan terus Dan hasilnya Luar biasa Hari ini Yang penting Jadi nyanyi terus Jangan menyanyi Hanya saat ini Harus menyanyi terus Semua yang sudah Bernyanyi Bernyanyi terus Karena yang susah Di dalam hidup ini Adalah kita Apa yang kesetiaan kita Seringkali kita Melakukan sesuatu Orang melihat Karena pemimpin Tidak Anda bekerja Bagi Tuhan Jangan melihat Hanya soal pemimpin Pemimpinmu ada Atau tidak ada Tapi kalau kualitas Dan karakter Kertimaanmu baik Anda akan pergi Dan berada Karena itu penting Di dalam hidupmu Dari kesesokan Hidup kita Yang diisi Oleh kebenaran Karena kita semua Orang berdosa Tidaklah yang sempurna Yang tidak ada Tidak pernah melakukan Perkuatan doa Semua kita orang berdosa Hanya Tuhan Bisa memberikan Terima kasih juga Untuk Bubasa Untuk Bapak Untuk Rodeni Dibuat tangan Untuk semua Dan Biasa Warga binang Dari Tidak Ini Tidak Yang Sungguh diberkati Tuhan hari ini Dan saya percaya Bahwa Persebutuhan ini Akan mengalami Perintah Dan memberi Pelayanan Yang terbaik